Pemerintah Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan surat presiden mengenai nama calon panglima TNI akan segera disampaikan pemerintah kepada DPR pada 28 November 2022. Surpres nama calon panglima TNI ini berkaitan dengan habisnya masa adidas Jenderal TNI Andika Perkasa pada bulan Desember 2022. Dengan pertanyaan tentang surpres usulan calon panglima TNI dari Sekretariat Jenderal DPR sudah berkomunikasi dengan Sekretariat Negara bahwa surat tersebut akan disampaikan oleh Menseknek kepada Ketua DPR direcanakan dijadwalkan pada hari Senin tanggal 28 November. Sesuai dengan aturan yang ada nanti secara teknis akan diatur lanjutan dari usulan surat tersebut, surpres tersebut untuk ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan Dewan terkait berdasarkan penugasan nanti setelah rapat pimpinan dan membangun JPR. Dan saya kira berdasarkan kajian yang ada, hal tersebut tidak menyalahi ketentuan yang ada. Terima kasih.